Timnas U17 Indonesia akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Turnamen itu akan digelar di Indonesia pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah oleh FIFA. Ini setelah Peru mengundurkan diri dari ajang dua tahunan tersebut. Persiapan Timnas U17 Indonesia untuk bertanding di Piala Dunia U17 2023 sangat mepet. Pasalnya, Timnas U17 Indonesia hanya mempunyai waktu 4 bulan saja. Atas dasar itu, PSSI masih memberikan kepercayaan kepada Bima Sakti untuk menjadi pelatih Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti dinilai sudah tahu karakter pemain yang pantas membela Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Untuk tampil di Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti akan melakukan proses seleksi terlebih dahulu pada Juli sampai Agustus tahun 2023. Seleksi pencarian pemain ini akan dilakukan di sembilan daerah di Indonesia. Sambil mencari skuad, PSSI dikabarkan sudah mendapatkan draft nama pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Draft pemain itu dikirimkan oleh Diaspora Indonesia. Belum diketahui berapa banyak pemain keturunan atau pemain asli Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Tidak hanya itu, pemain keturunan tersebut belum tahu juga apakah dipakai Bima Sakti atau tidak. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, tidak mau masuk terlalu dalam terkait pemilihan pemain keturunan ke Timnas U17 Indonesia. Ia menyerahkan semua ini kepada Bima Sakti. Kami tidak tahu apakah memakai pemain keturunan untuk dinaturalisasi atau tidak. Kalaupun ada, itu sesuai permintaan pelatih, Bima Sakti. Jadi prosesnya, Bima Sakti ini meminta kepada PSSI, lalu PSSI ke pemerintah Indonesia, ucap Amali. PSSI juga sudah menampung video penampilan dari pemain keturunan yang diproyeksikan memperkuat Timnas U17 Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulingga. Diakui Arya, PSSI tengah mencari pemain keturunan yang akan menjadi bagian skuad Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Di samping itu kita juga cari pemain yang berpaspor Indonesia, diaspora, dan kalau dia bagus, kita ambil, ucap Arya Sinulingga. Kita juga kalau ada yang kirim video kita terima, sambung Arya Sinulingga. Dia menuturkan, jika nanti dalam perjalanannya ada pemain keturunan yang diincar tidak mempunyai paspor, PSSI akan berusaha mencarikan jalan keluarnya. Kemudian nanti kalaupun ada orang tua Indonesia, tapi tak ada paspor Indonesia itu kita cari cara supaya paspor Indonesia, tutur Arya Sinulingga. Belakangan ini, nama Welber Jardim Santer dikabarkan di bidik PSSI. Welber Jardim diketahui mempunyai darah Indonesia-Brasil. Kini Welber Jardim tengah memperkuat klub Brasil, Sao Paulo. Baru-baru ini, Welber Jardim sukses mengantarkan Sao Paulo menjuarai Piala Kriciuma U17. Saat disinggung Welber Jardim, Arya Sinulingga irit bicara. Kita cari semua itu, ucap Arya Sinulingga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!